Terima kasih. Terima kasih. Lagu semalam ini, single terbaru Aina dan pelulis lirik dan pelulis lagunya adalah Aina sendiri. Lagu ini mengisahkan tentang isu sosial yang Aina percaya berlaku di kalangan kita. Kali ini Aina mengangkat isu mental abuse dan juga domestic violence. Wow, mental abuse, domestic violence, mesej dia sangat-sangat kuat. Dan saya difahamkan, awak ada lirik video. Ada konsep storyline di situ. Dan mungkin selepas ini ada perancangan untuk membuat muzik video. Aina Abdu? So, kali ini semalam Aina tampilkan lirik video sahaja dahulu. Tapi lirik video ini pun sangat bermakna untuk Aina. It's because my stylist Nas. Nas come up with an idea di mana seorang pasangan kasih yang dah lama terpisah tapi dia jumpa balik. Dan kalau korang perasan dalam video itu, it's actually a real tears for me. Aina betul-betul menangis. I was thinking about my past relationship. And I think it's very special sebab lagu ini pun memang menisahkan kisah silam. And insya Allah perancangan untuk muzik video akan datang. Doa-doakan. Amin. Wow, kisah silam Aina Abdul je. Macam takut pula lah. Anyway, seperti biasa, Mpop kita ada segmen yang buat artis kita berpeluh. Ini dia segmen soalan panas untuk Aina Abdul. Apakah soalan panas yang pertama? COVID-19 jejaskan promo semalam. Macam mana itu? So, tipu lah kalau Aina kata COVID-19 tak affect langsung promosi lagu baru Aina. I was planning actually to go to have tour around universities, around high schools and also secondary school. Aina plan macam-macam tapi mungkin tak ada rezeki sekarang. And it's okay. I will try my best to still promote the song through my social media. Insya Allah, mungkin ada rezeki lah lepas ni. Tapi kita nak tengok jugalah apa pula soalan panas yang seterusnya. 2020 adalah tahun mencabar untuk Aina Abdul. Komen sedikit, Aina. Well, I can't really complain because 2020 ini adalah tahun rahmat untuk Aina. Despite all the kontroversi dengan AJL, also dengan semalam dilancarkan pada waktu PKP. I think everything happens for a reason and sebagai penatang baru macam Aina, I have a lot to improve. And maybe this is the right time untuk Aina improve my skill, improve my everything, everything. And yeah, I'm not going to complain at all but I will just keep working hard. Okay, apapun kita doakan yang terbaik untuk Aina Abdul. Kita dah habis soalan panas, dah habis berpeluh-peluh. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan mesej special daripada Aina Abdul. Apa dia special mesej itu? Kepada semua penonton NPOV, Aina nak mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. And I know this is quite a challenging Ramadan untuk semua, including myself, dengan waktu PKP, dengan COVID-19 lagi. But you know what, everything happens for a reason. So everyone please stay safe, stay healthy, stay clean, stay home. And lastly from me, trust in Allah's plan. Everything will be alright. Okay? Assalamualaikum. Alright, thank you so much Aina Abdul kerana bersama dengan kami hari ini. I nak remind korang, kepada siapa yang terlepas NPOV ini, boleh tonton di TV9. Or watch the extended version ditonton. Dan Aina juga remind korang semua untuk amalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19. By staying at home, kita gunakan hashtag, kita jaga kita. Hashtag duduk di rumah dan juga hashtag COVID-19. Kita akan berakhir dengan persembahan istimewa Aina Abdul di rumah dengan lagu terbarunya semalam. Saya jumpa anda di episode yang seterusnya. I'll see you guys. Bye. Terima kasih. 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 Terima kasih.